Halo, selamat datang di konten baru Andri Budiman S. Ini adalah cerita pengalaman saya sejak pertama kali saya terjun di bisnis dan saya akan ceritakan bagaimana saya gagal, bagaimana saya berhasil dan mudah-mudahan selalu ada ilmu setiap ceritanya. Karena ini rencananya ada 11-20 video yang akan di-upload setiap hari untuk playlist di My Story atau Andri Budiman S ini. Sehingga kalau teman-teman nanti nyari tahu siapa sih Andri Budiman S setidaknya video-video ini muncul di Youtube atau di Google, di pencarian yang Google gitu ya. Oke, jadi langsung aja ini adalah cerita pertama saya yaitu pengalaman pertama berbisnis dan pengalaman pertama saya berbisnis adalah bisnis MLM dan ini dia videonya. Halo semuanya, mau jualan online tapi gak punya produk? Atau bingung mau jualan apa? Atau mau mulai bisnis online tapi bingung mulainya dari mana? Gak punya mentor? Merasa gaptek? Gak usah khawatir, semuanya ada solusinya. Sekarang hadir koinspirasi digital marketing untuk teman-teman semua yang mau mulai bisnis online dari nol, dibimbing sampai bisa jualan. Oke, jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman semua, digital marketing bisa menghasilkan uang ratusan juta seperti di video ini. Kita akan hitung dulu uang 100 juta. Ya, kita lebih senang lagi ngebahas uang 100 juta, oke? Setidaknya, setidaknya, oke? Jadi, ini bukan hal yang tidak penting ya. Nah, kalau teman-teman mau seperti itu, menghitung uang cash 100 juta dari internet, langsung aja WhatsApp sekarang juga, nomornya ada di deskripsi. Saya tunggu sekarang. Oke, jadi waktu itu sekitar 2017, 2018, 2019. Saya lupa antara 2017 sampai 2019. Karena 2010 saya lulus gitu kan di SMA. Nah, waktu itu ada teman bapak saya yang datang dari Cianjur. Ya, datang dari Cianjur. Karena kan bapak dari Cianjur. Jadi, temannya bapak itu datang ke Karawang. Tempatnya ke Jatisari, ke rumah saya. Ke rumah orang tua saya. Terus, waktu itu nawarin bisnis MLM. Dimana namanya itu DBS. Jadi, Duta Bisnis School waktu itu. Dan ketika bisnis itu datang, teman-teman, ternyata saya itu, saya dan bapak itu seolah-olah kayak dapat rejeki nomplok. Wah, ini adalah biasa kita nanti bedah. Seperti dapat rejeki nomplok yang, wah, gila nih. Kaya nih kita nih. Berubah nih kita hidup nih gitu loh. Wah, nggak usah kerja lagi nih. Karena memang, apalagi waktu itu MLM itu masih sedikit banget. Jadi, kita belum tahu apa itu yang namanya MLM. Dan seperti apa cara kerjanya. Jadi, kita benar-benar, wah, gila ini kesempatan parah sih gitu kan ya. Akhirnya kita coba. Dan saya pelajari semuanya. Bukunya saya pelajari, saya baca. Dan saya presentasikan ke orang-orang yang lebih sukses. Waktu itu. Jadi, saya presentasi ke orang-orang yang punya uang lah ya tentunya gitu kan. Untuk saya closingkan. Jadi, waktu itu saya coba ceritakan gini-gini, orang-orangnya, apa namanya, ada yang santai, ada yang arogan, ya ada yang, tapi nggak ada yang closing. Jadi, waktu itu di bisnis MLM itu nggak ada yang closing. Pertama kali bisnis MLM. Jadi, saya pengen bedah tuh ya, bisnis MLM itu sebenarnya kalau kita pelajari itu ilmunya banyak ya, teman-teman. Tapi saat itu saya belum belajar apapun tentang bisnis, sehingga ya saya nggak closing banyak. Padahal saya meniru purchase apa yang aplik saya omongkan ke saya gitu. Tetapi bedanya adalah, orang nggak bisa, orang nggak bisa percaya karena belum ada bukti mungkin saat itu. Satu. Yang kedua, saya terlalu nyerang. Kan, kalau orang MLM kan gitu. Kalau kerja kan gini-gini, gini-gini nih. Kalau ini bisnisnya kapan aja bisa dilakuin segala macam. Wah, dapat uang cepat, bisa dapat ini, dapat ini. Milyaran, triliunan, segala gitu kan. Jadi, orang yang udah punya apa, orang yang udah mapan, itu sebenarnya hatinya ketawa mungkin ya. Gitu, mungkin saya nggak tahu ya waktu itu. Jadi, anak bocah SMA, nawarin bisnis MLM ke orang yang udah sukses. Itu kacau banget sih ya. Nah, oke, itu adalah bisnis pertama saya, teman-teman. Dan saya gagal di sana, total gagal. Yang ingin saya sampaikan di sana, artinya saya waktu itu kenapa gagal? Karena saya nggak punya pengalaman, ya jadi wajar saya gagal. Nah, buat teman-teman semua, nggak usah takut gagal karena belum punya pengalaman. Nah, kalau belum punya pengalaman, buatlah pengalaman itu, ya. Oke, ini, ya. Jadi, kalau teman-teman merasa belum punya pengalaman untuk jualan, untuk bisnis online, untuk trading, untuk investasi, untuk apapun itu, nggak usah takut gagal. Karena harus membuat pengalaman itu. Kalau pengalaman pertamanya udah dibuat, maka nanti akan ada pengalaman kedua, pengalaman ketiga, pengalaman keempat. Seperti video yang akan saya tampilkan terus setiap hari tentang my story Andri Budiman S. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, yang pertama, nggak usah takut membuat pengalaman pertama. Nah, pengalaman kedua adalah, saya nggak tahu marketnya ternyata. Ya, seperti biasa, kalau saya bikin video, saya bikin konten bagaimana cara bisnis, pasti ada ngomongin market. Nah, saat itu, saya, jadi ternyata gini. Setiap orang itu punya karakter yang berbeda, setiap pekerjaan itu punya karakter lagi yang berbeda. Ya, setiap profesi punya karakter yang berbeda. Sehingga kita harus bisa mencari tahu karakter seperti apa sebenarnya market kita. Jadi, ketika kita mau closing, ya mau jualan, atau MLM, atau apapun, itu tetap harus metodenya beda-beda, gitu. Ada orang yang dengan cara referensi, ya kan, si itu tuh gabung, tuh. Ya, kayak gila, si itu tuh gabung, tuh. Dia ikut gabung, ya ikut-ikutan. Ada orang yang memang dia punya mimpi, tapi nggak tahu cara mencapainya. Kita jual mimpinya. Di MLM ini bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Terus, apalagi kesalahan-kesalahan saya. Pertama, belum berpengalaman, tapi nggak masalah, saya memulai pengalamannya di situ. Yang kedua, saya nggak tahu, apa namanya, karakter dari market saya sendiri, ya, di mana marketnya, saya nggak tahu. Siapa yang bisa saya closing, saya nggak tahu. Jadi, saya random aja cari orang-orang. Nah, jangan sampai teman-teman yang sekarang di bisnis MLM itu random asal datang ke orang-orang yang tidak tertarget. Harusnya, teman-teman reset dulu target teman-teman itu siapa. Pemuda kah? Pemuda yang seperti apa? Penghasilannya yang seperti apa? Hobinya yang seperti apa? Pemikirannya yang seperti apa? Ya, bener-bener detail itu harus punya datanya. Oke, yang ketiga, Saya sebenarnya nggak terlalu ikut-ikutan karena saya belajar. Waktu itu saya belajar, jadi saya sering masuk. Waktu itu, bagusnya MLM waktu itu, itu ada seminarnya terus-terusan gitu. Meskipun ilmunya itu-itu juga ya. Nah, itu minusnya di MLM. Jadi, kita buang-buang waktu. Kalau setiap hari minggu kita seminar, habisin waktu dengan apa yang kita dengarkan sudah berminggu-minggu. Ya, coba setiap minggu ada ilmu-ilmu yang baru gitu. Kayak digital marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, YouTube marketing, WhatsApp marketing, ya terus email marketing, dan lain-lain. Jadi, berkembang kitanya. Nah, tapi selama ini, mungkin sampai saat ini MLM selalu, kalau seminar itu membahasnya diulang-ulang itu aja terus. Ya, karena sebenarnya mereka, mungkin sebagian dari mereka, itu yang penting profit, yang penting closing, ya tidak pendidikan yang sebenarnya harus diberikan. Yaitu cara jualan yang benar gitu kan. Karena mereka pengennya closing, closing, closing gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting closing dan profit ya. Benar. Oke? Terus yang keempat, ada lagi nggak? Kira-kira kekurangan saya saat itu. Kekurangan saya saat itu, mungkin apalagi setelah saya belum berpengalaman, saya nggak riset market, kayak saya nggak tahu cara jualan, jelas. Ya, saya nggak tahu cara jualan. Pasti itu ya, kalau saya nggak tahu cara jualan. Jadi, memang harus tahu cara jualan. Dan mungkin 2009 waktu itu udah ada Facebook, tapi ya cuman, ya... Belum ini lah ya, saya udah pakai Facebook, tapi nggak jualan gitu kan. Dan cuman ya, update status mungkin ya. Saya lupa juga, itu masih Nokia HP-nya ya gitu. Tapi intinya saya belum bisa, belum tahu cara jualan. Nah, jadi kalau kita belum tahu cara jualan, ya hasilnya adalah zoom. Jadi itu adalah pengalaman pertama saya di bisnis M&M. Kira-kira pengalaman teman-teman di bisnis itu bisnis apa? Dan seperti apa? Coba saya pengen dengar, saya pengen baca, ya silahkan tulis di komentar di bawah. Atau teman-teman bisa sharing saya. Ya, nanti kita akan ceritakan step by step pengalaman-pengalaman saya setiap hari. Oke, sampaikan dulu. Ketemu lagi di next video. Jaman sekarang berbisnis semakin mudah. Banyak orang berhasil membangun kerajaan bisnisnya karena menerapkan strategi promosi yang tepat. Dan salah satu strategi promosi yang tepat adalah sosial media marketing. Seperti memanfaatkan Facebook sebagai media promosi. Kenapa? Karena dari data terupdate, saat ini jumlah pengguna sosial media tersebut telah mencapai miliaran orang. Pengguna Facebook mencapai lebih dari 3 miliar di dunia dan 175 juta di Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang ada di urutan dua besar dari jumlah pengguna Facebook. Dari jumlah sebanyak itu, kita paham bahwa Facebook adalah media promosi yang sangat potensial sekali. Jika menggunakan media promosi tersebut, mustahil kesulitan dapat membeli. Harusnya, kalau cara promosinya benar, tidak mungkin penjualan akan sepi. Tapi faktanya, di luar sana ternyata masih banyak orang yang merasa kesulitan dalam memanfaatkan Facebook jadi media promosi yang menghasilkan. Contohnya seperti, rutin jualan di Facebook tapi yang tanya-tanya bisa dihitung jari. Rutin posting tapi tidak ada interaksi, bahkan tidak ada pembeli. Masuk puluhan grup tapi omset tidak naik-naik. Iklan happy ads malah boncos. Iklan serius malah dipercandain teman. Berita baiknya, kami sangat paham keresahan yang dirasakan. Tidak ada orang yang ingin bisnisnya sepi pembeli. Yang diinginkan setiap pebisnis adalah pembeli datang terus-menerus non-stop. Nah, agar bisa seperti itu, dibutuhkan formula yang terbukti ampuh. Bagaimana menjadikan Facebook sebagai media promosi yang menghasilkan. Kami memperkenalkan Facebook Powerful Marketing. Sampai jumpa di video selanjutnya.